Sebuah mobil Corolla mengalami kecelakaan tunggal di Dekatur Township, Amerika Serikat pada minggu sore kemarin. Saat kejadian mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak gorong-gorong sebelum akhirnya nyungsep di kamar tidur di lantai 2 sebuah rumah warga. Mobil itu pun tersangkut di lantai 2 sebelum akhirnya diturunkan dengan menggunakan mobil derek. Sementara, pengumudi mobil langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung, tidak ada penghuni rumah yang mengalami luka dalam kecelakaan yang tak diduga-duga itu. Ada pun sesaat setelah kejadian, tim pemadam kebakaran kota setempat langsung datang ke tempat kejadian perkara. Saat sampai di lokasi, posisi mobil masih tersangkut di lantai 2, tepatnya di bagian kamar tidur. Kap mobil itu pun tampak menembus jendela atap dan bagian belakangnya berada di luar rumah. Sementara di sekitar lokasi tampak serpian kayu besar yang berserakan. Setelah mobil diturunkan, kamar yang dihantam mobil itu jebol dan meninggalkan lubang besar. Menurut pemadam kebakaran, mobil itu kemungkinan menabrak korong-korong kecil di samping jalan masuk rumah yang membuatnya terbang ke lantai 2.